Ya, pemirsa Kapolres Batanghari mengapresiasi para Kapolsek yang dengan sigap melaksanakan penggarapan lahan tidur di masing-masing wilayahnya. Penggarapan tersebut merupakan arahan pemerintah pusat, guna mendukung 100 hari program kerja Presiden Republik Indonesia tentang ketahanan tangan. Saat ini para Kapolsek sedang giat dalam menggarap lahan tidur yang berada di wilayahnya masing-masing. Lahan tersebut nantinya akan ditanami sejumlah tadaman Holtikultura dalam rangka 100 hari program Presiden Republik Indonesia tentang ketahanan pangan. Kapolsek Batanghari AKBP Singgi Hermawan mengapresiasi para Kapolsek yang bergerak cepat dalam proses menyukseskan ketahanan pangan. Ia mengatakan saat ini tim di wilayah Polsek sedang melakukan pembukaan lahan hingga telah ada lahan yang siap tanam. Teman-teman kami di Polsek, para Kapolsek, bahkan sudah kerjasama dengan beberapa kelompok tani yang ada di desa-desa. Yang kebetulan adalah lahan tidurnya dijadikan produktif untuk ketahanan pangan. Berapa Polsek, bahkan ada yang cukup luas di omor 10 ilir, hampir 20 hektare, itu untuk tanaman cabai, cabai merah. Benar-benar kami dari kores, peserta pemindah batang hari, khususnya dinas pertanian, ketenangan dan pangan, melakukan EMUU atau pekerjasama terkait kecepatan dalam rangka. Diketahui untuk luas lahan sendiri, setiap maka Polsek memiliki luas lahan yang bervariasi. Mulai dari 1,4 hektare hingga ada yang mencapai 20 hektare lahan, yang nantinya akan ditanami sejumlah tanaman kultikultura dan pembukaan kolam ikan sebagai sektor pendukung. Muhammad Aryudha, Cik TV, Laporka